Nah inilah hutan lindung malampah yang sangat indah sekali Halo selamat siang motovlog Sumatera Barat hari ini kita masih melanjutkan trip Panjang kita di jalur utara daerah Sumatera Barat tepatnya itu daerah Pasaman ya Kali ini kita berada di hutan lindung malampah sebuah kawasan atau jalur alternatif Kalau hendak menuju ke Medan atau ke Lubus Kaping Nah ini adalah sebenarnya adalah sebuah kawasan lindung yang sangat jarang sekali ya dilalui oleh orang-orang umumnya gitu Dan jalur ini tergolong sangat alami ya sangat asri Belum ada jampur tangan manusia Nah nanti akan saya tunjukkan bagaimana jalur yang indah ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah letter S ya kalau nggak salah saya Nah untuk jalur ini karena sangat sempit Jadi konsentrasi terhadap lawan di depan Karena bisa-bisa kalian terkejut aja nanti kan ada mobil besar di depan gitu Nah ini adalah hutan lindung malampah Nah ini sepertinya bekas urukan ya galian ya Apakah ini longsor atau gimana? Saya nggak tahu Sepertinya ini urukan Untuk perbesaran jalan Perluasan jalan Nah bisa kalian lihat Hutannya masih asri Masih cakep Dan jalurnya ini loh keriting Nah dahulu waktu saya melewati jalur ini Kiri kanan ini masih banyak pohon-pohon yang besar gitu Yang usia ratusan tahun Sekitar 5 atau 6 tahun yang lewat Assalamualaikum Assalamualaikum Dan seperti hutan lindung lainnya Walaupun sekarang panas Pasti rasanya adem gitu Nah ini adalah hutan lindung malampah Nah ini dia Pohon yang masih saya ingat Waktu 6 tahun yang lalu lewat disini Masih ada ternyata Assalamualaikum Tumpang lewat Ya namanya kita Lewat ya daerah pencet ini Ya pamitan lah dulu Atau saliman lah gitu Namanya pamit Pamit dong Apa nih namanya? Izin Motor saya semua Nggak dapat Tenaga ya Karena di awal Saya nggak tahu keadaan medan ini Namanya juga adalah mobil motor bebek Tua Nah ini cukup Alami ya Tidak ada campur tangan manusia Dan untuk penerangan jalan Tidak ada ya Penerangan jalan Kalau untuk malam hari Bisa dipastikan ini sangat Gelap dan rawan Tapi dari yang sudah-sudah Hutan ini disakralkan oleh penduduk sekitar Jadi untuk begal Atau apapun Bisa dibilang tidak ada ya disini ya Karena ini hutan ini disakralkan oleh Masyarakat Makanya ini hutannya masih asri Masih terawat Dan tidak ada rumah penduduk Sekitar sini Ini sepanjang 5 kilo Nggak ada rumah penduduk Nah ini yang ditakutkan Longsor-longsor kecil Di jalur-jalur Seperti ini Nah bisa kalian lihat Jalurnya Memang menuntut sekali Stamina motor Dan konsentrasi Pengemudinya Dan ini bisa dipastikan Ini urukan ya Dengan mesin Untuk perluasan lahan Batu gamping Nah bisa kalian lihat Ini yang saya takutkan Di checkpoint ini Semoga kita lebih cepat Keluar dari hutan malampah ini Karena ini Memang sepi Dan jauh dari pemukiman Dan bisa kalian lihat ya Jalan ini Banyak belingnya Jadi sangat hati-hati sekali Bapak bila Bapak bila Ban-ban yang tipis Please ya Please please Cepat-cepat Keluar Kita dari hutan malampah ini Bapak bila Menuh selamat menikmati jujur ngeri-ngeri sedap loh kalau ini jujur karena saya tahu keberadaan apa kondisi motor saya dengan ban yang licin di belakang cukup was-was sih karena daerahnya memang tidak ada penduduk semoga ini udah terakhir ya karena kita tidak dari tadi udah tidak ketemu rumah warga nah ini udah jalan menurun biasanya ini udah habis nih dibawah udah rumah warga bismillah jujur ini saya keringat dingin loh di baru kali ini saya konten perjalanan motovlog keringat saya keringat dingin entah kenapa atau ini jalurnya seperti ini entah kenapa gak tahu jujur ini udah keringatan ya namanya kita mau hinta izin ya ke alam melewati jalur ini karena bisa kalian lihat ini semuanya hutan hutan sehutan-hutannya dan kita berada di tengah-tengah hutan nah ini bisa lihat pohon di hutan ini sangat asri sekali sangat alami tanpa ada campur tangan manusia dan tidak ada ladang-ladang warga yang disini karena memang hutan malampah ini hutan yang dikeramatkan oleh warga-warga sekitar dan mereka cuma bisa mengambil ya seperti ini kalau udah ada pohon tumbang gitu kan udah mereka berani tapi kalau untuk menebang dengan mesin atau gergaji mungkin belum alhamdulillah kita udah keluar dari hutan malampah alhamdulillah ya Allah alhamdulillah kita udah keluar ya dari hutan malampah jadi kesimpulannya yang melalui hutan malampah ini wah lihat ini kemandangannya pastikan kondisi motor atau kendaraan kalian fit ya atau paling tidak kalian menguasai kendaraan kalian mengetahui keadanya bagaimana jangan sampai ada kejadian apapun dim untuk melewati hutan keramat malampah itu nah kita sebenarnya udah sampai di pasaman ya nah ini kita kalau lurus ini ke bukit tinggi ke kumpulan kita gak ambil jurn sana kita ambil lubus kaping disini oke sampai jumpa di episode selanjutnya kalau ada salah kata jangan lupa like, komen, dan subscribe kita melewati jalan padang sawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati